Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Lojung Sumping channel Sep NFS Ya, kali ini saya akan membahas fakta-fakta unik Tentang menyeting karbu PE ya guys ya Jadi ini banyak sekali yang bertanya kepada saya Dan juga yang sudah membeli karbu dari saya itu Banyak yang belum ngerti guys ya Bahwa tiap karbu PE itu punya karakter yang berbeda-beda guys ya Disini saya sudah ada beberapa karbu PE Yang sama-sama ukuran 28 Tapi berbeda-beda karakter ya guys ya Ini juga untuk pengetahuan kalian Bahwasannya tidak semua karbu PE itu Memiliki karakter yang sama guys ya Ada yang karakternya kering banget Ada yang selalu basah banget Dan ada yang biasa aja ngepas-ngepas aja gitu guys ya Dan juga disini saya ada satu kandidat karbu PWL KW-KWan Tapi menurut saya ini cukup cocok untuk kita bahas juga Karena sama-sama menggunakan skep yang bulat guys ya Nah, jadi Banyak sekali yang mengkhawatirkan Atau mempertanyakan tentang ukuran pilot jet dan main jet Untuk karbu PE ya guys ya Entah itu yang motornya menggunakan PE24, 26, 28, 30, 32 Bahkan PE34 ya Nah, bahwasannya kalian harus ketahui guys ya Dipasang di satu mesin yang sama dengan beda Karburator Ukuran PJMJ-nya itu berbeda guys ya Disini akan saya bahas satu-satu Seperti PE28, KW-115 Yang Thailand-Thailandan yang banyak banget digunakan Terus Red It, terus ada NGO yang Persi Black Series-nya Ada TK Racing dan juga ada Scarlett ya Dan ini karbu Kehim KW-KWan Oke Nah, jadi walaupun karbu ini semua sama-sama PE28 Harus kalian ketahui ukuran PJMJ-nya itu berbeda-beda guys ya Disini kita bahas menggunakan head nozzle sakti plus jarum sakti Jadi, eh, jarumnya nggak sakti guys Jarumnya cuma J6JG ya Jadi head nozzle sakti plus jarum J6JG Di semua karbu ini Jadi intinya ukuran head nozzle sakti plus jarumnya Udah saya samakan ya Jadi head nozzle-nya sama, jarumnya tetap J6JG Dan saya pindah-pindah ke semua karbu ini guys ya Jadi gini hasilnya guys ya Untuk karbu terbaru ini, yaitu PENGORS ini nih Kita bahas disini sama-sama ketika oven filter ya Jadi ketika settingan oven filter Kenapa saya sebut dulu karbu ini yang pertama Karena ini paling awal atau paling terakhir saya setting guys ya Kemarin ini baru dapet settingan yang oke juga guys ya Nah, si PENGO Black Series ini Karbu murah meriah yang sangat recommended ini Karakternya dia lebih basah jika dibandingkan karbu PE-PE yang pernah saya coba guys ya Nah, dengan menggunakan head nozzle sakti plus jarum J6JG Dia meminta ukuran PJMJ yang relatif lebih kecil jika dibandingkan karbu PE yang lainnya guys ya Kenapa bisa seperti itu? Di sini yang membuat karbu ini selalu basah settingannya Terutama RPM tengah keatasnya yaitu adalah di lubang airjetnya yang kecil ya Lubang airjet karbu ini mungkin di sekitaran ukuran 0,8 mm Ini relatif lebih kecil jika dibandingkan karbu PE-KW A115 yang banyak sekali usernya dibanding karbu ini ya Jadi, jangan heran jika karbu ini menggunakan main jet yang lebih kecil dan pilot jet yang lebih kecil jika dibandingkan dengan karbu PE yang lain Nah, kalian jangan sampai terpengaruh jika teman kalian menggunakan karbu PE-28 misalnya KW A115 ini Kemudian kalian pakai karbu PE-28 NGO Racing ini Kalian tidak akan bisa menyamakan ukuran pilot jetnya dengan si PE-KW A115 ini Termasuk juga ukuran main jetnya Karena apa? Karena ukuran lubang airjetnya ini berbeda cukup jauh guys ya Untuk si PE-28 NGO sekali lagi di sekitaran 0,5-0,8 intinya dia airjetnya kecil Sedangkan si PE-115 ini saya pernah mengukur lubang airjetnya di ukuran 1,2 mm Jadi, perbedaannya cukup jauh By the way, ini kotor karena jarang saya pakai ya Udah lama banget nggak pernah saya pakai karbu ini Nah, ini sama-sama PE-28 tapi ukuran PJMJ-nya jauh berbeda Untuk ukuran PJ tidak terlalu jauh berbeda ya Masih di angka 35, 38, 40 lah kurang lebih ya Tapi untuk main jet ini cukup jauh guys Ketika oven filter si PE-NGO ini mentok di ukuran 115 Kalau saya naik ke 118 atau 120 itu sudah dipastikan akan ada berbetnya guys ya Sedangkan untuk si PE-1A115 ini Si karbu KW Thailand-Thailanan yang dulu banyak banget usernya Sebelum keluar karbu-karbu aftermarket seperti ini Ini paling banyak usernya guys ya Terutama di komunitas saya yaitu di Suzuki Satreview Ini banyak banget usernya guys ya Karena apa? Karena kualitas karbu ini sangat bagus di harga yang kalau nggak salah di sekitaran 200-300 ribuan Dia skepnya udah hard chrome, finishingnya udah rapi banget Lubang-lubangnya cukup presisi dan tentunya gampang setting guys ya Cuman sayangnya ini aslinya nggak super flow Cuman saya bikin licin sendiri guys ya Nah disini ukuran lubang air jetnya dia 1,2 Nah jika kalian menemukan karbu yang seperti ini Ini relatif lebih mudah di setting jika dibandingkan si PE-NGO guys ya Si PE-NGO itu karakternya seperti saya bilang tadi dia basah Sedangkan karbu ini relatif lebih kering dari si PE-NGO Ya ini baru 2 karbu berarti ya Si PE-NGO dan KW Thailand A115 Ini merknya Kehin-Kehinan ya Ada T dan disini kodenya ketrikan persis kayak gini Ini banyak banget usernya guys Saya yang sering banget nemu Satriapung menggunakan karbu ini Karena mungkin mekanik itu kebanyakan rekomendasian ke karbu ini ketika ganti karbu ya Kemudian kita lanjut lagi disini kita ke karbu reddit ya Untuk karbu ini udah pernah saya rubah lubang air jetnya guys ya By the way ya Karena disini lubang air jet bawaannya itu sama dengan si PE-NGO ini ya KW-NGO ini di ukuran 1,2 Nah untuk main jetnya tadi si Kehin Thailand ini dengan si reddit ini sama guys ya Dia bisa menggunakan ukuran main jet 120 ketika oven filter di motor saya Dan karbu ini juga sama Sedangkan si PE-NGO ini sekali lagi hanya sanggup menggunakan main jet ukuran 115 guys ya Nah di ini harus kalian ingat catatannya yaitu head nozzle dengan jarum yang sama di semua karbu ini ya Jadi itu membuat tetap beda PJMJ nya walaupun dengan head nozzle dengan jarum yang sama Karena lubang-lubang karbunya tadi yang berbeda Nah untuk si reddit ini relatif mirip-mirip dengan si Kehin Thailand Thailand ini ya Kurang lebih mirip lubang-lubangnya mirip Kecil-kecil terus bagian sininya gede Jadi karakternya dari RPM bawah Itu dia relatif agak kering Basah kering Ah relatif normal lah kayak PEP pada umumnya Kemudian untuk RPM tengah keatasnya dia relatif kering Atau pas lah bisa disebut ya Karena apa? Karena ini meniru keukuran si PE Thailand ya Guys kita lanjut ke PE Scarlet ini ya Ini juga salah satu karbu PE 28 yang banyak usernya Nah untuk karakter si karbu PE Scarlet ini kurang lebih sama dengan karbu PE PE Aftermarket yang lain yaitu RPM atasnya yang cukup basah ya Karena apa? Karena lubang bawahnya ini ya kurang lebih sama dengan si NGO dan karbu aftermarket lain ya Nah dia karakter RPM atasnya relatif basah Sedangkan untuk RPM bawahnya dia relatif lebih basah juga guys ya Yang lain tadi kan RPM bawahnya ya biasa aja Nggak basah banget, nggak kering banget Ya pas-pas aja Nah untuk si PE Scarlet ini dia relatif agak basah Kenapa? Karena lubang out pilot jetnya itu dia relatif lebih gede dibandingkan karbu PE PE yang lain Ini agak spesial ya Ukuran si karbu yang ini itu agak spesial Lubang-lubangnya agak gede untuk bagian out pilot jetnya ya Sedangkan untuk karbu PE yang lain relatif kecil-kecil guys Ya disini saya sejajarkan dengan si PE mana ya NGO deh dengan yang ini Ini NGO Kita lihat tuh Lubang out pilot jetnya yang bagian bawahnya aja dia relatif lebih kecil Jika dibandingkan dengan si PE Scarlet ya Jadi jangan heran jika si PE Scarlet ini minta PJMJ yang relatif lebih kecil lagi dibanding si PE NGO ini Ditambah PE Scarlet ini sudah ada power jetnya Jadi main jetnya jika tadi di NGO racing saat open filter di ukuran 115 Di si Scarlet ini hanya menggunakan 110 Karena sudah ada power jetnya ya Kalau tanpa power jet mungkin ukurannya sama di 115 Sama dengan si NGO Itu kenapa saya melakukan perubahan Nanti kita bahas di akhir-akhir video ya Apa saja perubahan yang dilakukan untuk mengatasi si karbu PE yang karakternya basah-basah gitu guys ya Kemudian selanjutnya disini ada karbu yang cukup banyak juga peminatnya dan penggunanya yaitu si karbu PE TK Racing ya Harga karbunya lumayan di angka 400-500 ribuan Ini memang build quality-nya nggak bohong ya Benar-benar sesuai untuk harganya Dan sangat recommended Hanya disini untuk lubang-lubangnya Dia kurang lebih mirip dengan si NGO ini guys ya Ini benar-benar settingannya sama plek-plek dengan si PE NGO Dan salah satu keluarganya yaitu PE CPO guys ya Jadi 3 karbu hitam ini NGO, CPO saya sudah nggak ada unitnya Cuman kurang lebih sama ya Jadi si NGO, CPO, dan TK Racing ini mempunyai karakter karbu yang sama guys ya Disini saya bahas tentang lubang-lubang karbunya Bukan tentang keseluruhan dari head nozzle dengan jarum Kalau dibahas dengan head nozzle dengan jarum dia berbeda jauh Cuman kalau keseluruhan lubang karbunya dia relatif sama Nah bedanya untuk si TK Racing ini RPM bawahnya dia biasanya lebih kering lagi guys ya Jadi bikin ngok itu sebenarnya yang bikin ngok itu bukan dari lubang-lubang karbunya Tapi dari ukuran head nozzle dengan jarumnya Jika semua karbu ini menggunakan head nozzle sakti plus jarum JN6JG Itu kurang lebih karakternya bisa ketemu dan enak banget guys ya Nah untuk ukuran PJMJ nya Setelah menggunakan head nozzle sakti plus jarum JN6JG Dan head nozzle saktinya yang versi standar harian Itu sama-sama mendapatkan di pilot jet sekitaran 35, 38, atau 40 Tergantung saya mau basah, kering, atau ngepas gitu ya Tergantung banget Dan untuk main jetnya itu sama-sama ketika oven filter menggunakan main jet ukuran 115 Sama dengan CNGO dan CPO tentunya Nah kalian jadi harus mengetahui hal itu guys ya Ini adalah fakta unik yang jarang sekali disadari orang Bahwa walaupun sama-sama karbu PE28 Namun ukuran PJMJ nya bisa berbeda guys Padahal dipasang di mesin yang sama Dan tanpa melakukan perubahan apapun lagi Hanya mengganti karbunya guys ya Nah apa saja yang bisa kita lakukan Jika ketemu karbu PE yang karakternya basah banget Kayak tadi ya guys ya Disini saya sudah mempraktekan di karbu reddit ini ya Ini karbu percobaan saya yang sudah diobok-obok banget Mulai dari derimer sampai ukuran 31 Dan juga lubang-lubangnya saya rubah Terutama disini yang saya rubah adalah di lubang air jetnya Kenapa saya rubah karbu ini? Karena ini sebagai acuan untuk karbu-karbu yang lain guys ya Bahwa semakin besar air jet itu akan membuat RPM atas lebih kering Jadi sebelumnya jika karbu NGO ini hanya menggunakan main jet 115 ketika oven filter Jika lubang air jetnya kita perbesar ke 1,5 itu Saya jamin bisa menggunakan main jet ukuran 120 guys Kurang lebih seperti itulah Jadi kalau kalian ketemu karbu PE yang relatif basah untuk RPM atasnya Kalian sudah menggunakan main jet terkecil yang punya kalian Masih juga basah Rubah lubang air jetnya diperbesar Misal bawaan karbunya itu di sekitar 0,8 Kalian bisa coba dulu ke 1,2 Kalau masih kurang kering juga Kalian bisa langsung coba ke 1,5 Itu masih aman Dan saran saya jangan lebih besar dari 1,5 atau 1,6 ya Itu ukuran maksimal untuk air jet di karbu PE 28 Mungkin kalau karbu PE nya lebih gede lagi Itu bisa lebih besar lagi Tapi untuk 28 Saya sudah riset itu maksimalnya di sekitar 1,5 sampai 1,6 Biar masih balance dari RPM bawah sampai RPM atas Jadi settingannya bisa lebih enak Nah kurang lebih seperti itu ya Jadi kalau kalian menggunakan karbu PE Kalian tidak bisa menggunakan patokan ukuran dari motor teman kalian Walaupun spek mesinnya sama-sama standar pabrik Kalau karbunya beda merek Itu ada kemungkinan dia beda ukuran lubang-lubang Jadi beda karakter Jelas ukuran PJMG nya tidak bisa disamakan ya Sekian video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Yang mau bertanya silahkan bertanya di kolom komentar Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dulu Sekian Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton Jadi ini enak kemana sih Ini sih Murah-murah Tetap banget Dan sekali tentunya Ini jagoan saya yang Sejarang saya Blow up tapi ini Mantep banget Superflow Powerjet Harga murah Terima kasih telah menonton